Nanti malam pertandingan yang dinantikan oleh anda semua bukan hanya pencinta sepak bola tetapi di luar pencinta sepak bola karena biasanya kalau Three Lions bukan hanya yang dari dulu suka bola tapi yang baru-baru suka bola juga suka sekali dengan tim ini karena kalau Yudi dan Ropan bilang waktu itu adalah bagaimana eksploitasi marketing dan juga pemberitaan ya terhadap liga ini dimana ya kenyataannya akhirnya mereka begitu. Itu dikenal gitu tapi prestasinya ternyata kurang tapi dua-duanya sekarang menghadapi Uruguay juga harus menang karena nilainya nol kalah sebelumnya Ropan dulu deh Inggris-Uruguay dua tim yang terluka kalau bisa katakan disini ya terutama bagaimana Uruguay ya bisa dipermalukan oleh Costa Rica di luar dugaan sekali bahwa Costa Rica bahkan memimpin kelas men berada di atas Italia ya dan tiga tim yang diunggukan sini tapi saya pikir ini kesempatan bagi Inggris ya untuk membuktikan bahwa mereka sebenarnya bisa untuk bisa berprestasi disini tapi kalau melihat dari permainan mereka ketika melawan Itali kemarin ya sepertinya Inggris sudah sampai disitu lah permainannya sudah sampai level itu nggak ada lagi yang lebih tinggi apalagi yang bisa dikembangkan oleh Rojasan dalam pertandingan tidak ada lagi. Saya bingung sama Anda tadi Anda bilang inilah waktunya mereka akan membuktikan tapi menurut saya tidak ya. Iya waktunya enggak bukan karena melihat kalau kita bisa menarik ke belakang dengan pertandingan dalam Itali memang kelihatan sulit tapi sekarang waktunya bagi mereka untuk bisa bangkit saya pikir. Sekarang Uruguay kalah besar pertandingan pertama dan menurut saya itu kuncinya kalau misalkan para pemain Inggris bisa bermain seperti Costa Rica mereka pressing ketat kemudian mereka sangat disiplin di pertahanan kemudian mereka melakukan serangan-serangan balik yang cepat dan para pemain Inggris memiliki kapasitas itu. Menurut saya Inggris bisa melakukan. Masalahnya Inggris bisa nggak pressing ketat menurut Anda Pan saya nggak ngelihat mereka bisa diminta instruksi untuk pressing ketat. Itu harus harus justru itu. Tapi kelawanan Itali memang itu yang tidak keluar ya. Masalahnya kan kadang-kadang bukan masalah dia mau bukan masalah mampu tapi kadang nggak mau gitu loh. Nah ini gimana nih masalah pressing. Masalah yang lain juga Valen siapa pemain yang akan ditampilkan oleh Rojasan di sini. Apakah mereka punya kemampuan untuk melakukan pressing. Sekarang kalau mereka tampil dengan katakanlah Haim Sterling. Kemudian Welbeck di belakang Sturridge ya. Kemudian ada Rooney. Semuanya tidak bisa bermain dengan pressing tinggi. Kecuali ada Adam Lallana di sana. Ada Steven Girard di sana ya. Ada Henderson. Itulah pemain-pemain yang bisa melakukan pressing. Sekarang tergantung bagaimana Hosen bisa memainkan. Pilih pressing atau bermain habis-habisan menyerang untuk memeraih kemenangan. Itu saya pikir. Yudi bilang pilih pressing. Anda setuju? Iya saya pikir itu yang harus mereka lakukan. Kalau mereka tidak lakukan itu mereka sulit mengalahkan Uruguay. Apalagi kalau Tabarres bisa memainkan tiga striker sekaligus kan. Iya. Kovani, Furlan, Suarez. Suarez kalau main itu bahaya. Tapi saya lihat kemarin justru Uruguay itu bukan menampilkan sesuai ciri khasnya mereka Ro Pan. Iya. Mereka tampil seperti meminjam tim dari Sumatera Utara. Rap-rap. Rap-rap. Iya. Soalnya sampai kasar kartu merah kan itu rap-rap. Iya. Nah itu tetapi akan ditampilkan lagi kalau itu ditampilkan lagi bumerang atau justru senjata buat Inggris. Permainan keras seperti kemarin. Inggris atau Uruguay ini? Inggris. Udah pindah lagi saya, eh sorry Uruguay. Anda salah saya ingatkan tanya. Oh bagus, bagus. Berarti Anda nyimat saya ngomong apa. Fokus, fokus. Itu harus fokus. Pemain-pemain Inggris juga dan Portugal itu. Portugal. Itu Portugal. Uruguay. Fokus, fokus. Saya pikir Uruguay tidak akan bermain dengan bermain keras. Akan salah mereka kalau bermain dengan keras melawan Inggris ya. Akan sulit bermain. Mereka akan bermain tetap dengan bola-bola gaya latihan mereka ya. Uruguay ya. Uruguay dengan tiga penyerang mereka yang sangat bagus. Tinggal sekarang bagaimana fokus di belakang ini. Betul. Yang harus dilakukan oleh Diego Godin, Diego Lugan. Lugan ya. Ya ini juga ya, Godin biasanya bagus di Atletico. Atletico. Tapi ini menurun muslera juga lagi-lagi kita tidak menunjukkan maksimal. Tapi kita sambil melihat dulu bagaimana head-to-head dari kedua negara ini. Uruguay-England 0-0 tahun 77, 84 menang 2-0. Uruguay 90, Uruguay menang 1-2, 95, 0-0. Tahun 2006, 21, England menang. Udah lama. Udah lama, 2006 ya. Anda lagi di mana? Di Wembley ya, 2006 ya. Uruguay menghadapi lima lawan terakhir. Dan kita lihat di sini kalah atas Costa Rica. 1-3 ini. Telak sekali kalahnya. Inggris kalah 1-2 dari Pirlo ya. Pirlo. Jadi menguntungkan Inggris ya. Kalau Inggris bisa menang lawan Uruguay. Uruguay akan menghadapi Italy bagian yang terakhir. Inggris yang diuntungkan masih menguntungkan. Masih mungkin yang terlorok. Jadi benar-benar menang ya. Harus menang. Terakhirnya soalnya sudah juga nih. Diego Forland dan Sturridge. Dahlah Sturridge pasti. Sturridge ya. Cerezo Osaka sekarang mainnya soalnya si Forland. Sturridge di tim terbaik ya kan. Cuma belum ada gelar aja tapi tim terbaik ya kan. Liverpool. Hehehe. Tuh Liverpool lagi tuh. Sterling sama Gargano. Saya sih. Ya. Pressing Gargano saya. Sterling sayang. Kalau pressing. Saya ditanya juga. Sterling lah. Sterling. Kalau nggak ditanya saya nggak main. Gargano ini bagus loh. Bagus. Kalau main-main pressing loh. Dia gergaji soalnya kan. Pengusaha gergaji kan. Kan Pak. Gargano jau Pak. Gargano merek banyak Pak. Ya. Maxi Pereira dengan Leighton Baines. Yang kemarin hampir mencetak gol dari tendangan bebas. Pereira nggak main tapi sayangnya. Iya. Kan udah kartu kemarin. Yang kemarin kayak Van Diesel kan. Harusnya ada Fusile penggantinya lah. Siapa? Fusile. Kemungkinan berpengalaman ya. Ya. Pereira sebegitu kehilangankah Inggris tanpa dia? Uruguay. Eh Uruguay. Inggris mau lulu. Lo nggak maksud saya. Inggris kehilangan nggak? Malah seneng apa nggak? Kehilangan dia gitu loh. Nggak nggak. Mau ada dia atau nggak. Inggris kan fokusnya harus menang. Itu aja. Mau siapa aku mau Pereira 5 Pereira di situ. Dia harus menang. Nah kemarin kan dia bilang. Saya nyesel ada Pirlo. Harusnya Pirlo cadangan katanya. Baru Inggris berani. Kan gitu. Bila Leighton Baines dan dia head-to-head bagus. Prosentase. Probabilitas katanya. Bahasanya keren banget ya. Probabilitas. Yaelah. Kemungkinan berapa persen. Iya. Ya saya secara berharap ini. Ini pertandingan kemungkinan besar imbang. Kemungkinan besar. Walaupun saya berharap. Inggris harus menang. Saya sudah katakan tadi. Inggris harus menang untuk bisa lulus. Tapi. Kalau ditanya fair. Ya. Sesuai dengan bursa. Bursa ya. Bursa. Bursa jual mobil bekas. Ini free. Ini seri. Pertandingan seri. Seri. Udah gitu aja. Antiklimax ya. Sebelum anda kasih presentase juga. Ternyata yang kurang fokus tadi bukan saya juga. Yang ngasih kode juga. Ternyata ada formasi tim. Kita lihat dulu. Formasi tim. Sekarang. Kira-kira gimana nih formasinya. 4-4-2. Ini diharapinya Suarez main. Kalau main ya. 4-4-2. Kalau misalkan enggak. Sebetulnya masih ada. Siapa. Forlan. Forlan. Atau 4-2-3-1 tuh kelihatannya. 4-2-3-1. Kalau ada Suarez main juga. Kalau Suarez main. Sebetulnya para pemain Inggris itu ketakutan. Wih. Kenapa? Ya. Karena mereka udah tahu kapasitas dia. Mesim kemarin bagaimana dia. Apa. Mesin goal. Mesin goal. Jadi pencetak goal terbanyak. Dan semua back Inggris juga di luar timnya. Tentu Liverpool. Sudah merasakan bagaimana pergerakan Liverpool. Susah sekali di Padang. Ya. Tapi kan. Tandemnya ada di sini. Tuh. Storage tuh. Kita lihat formasi nya Ropan. 4-2-3-1 ya. Turis dari depan. Kita bisa melihat Sterling, Rooney, dan Welbeck. Semua bukan tipikal. Ya. Semuanya menyerang. Kecuali Gerald dan Henderson ya. Ya betul. Ya itu kuncinya. Puncinya di sini ya. Sekarang kita bisa melihat bagaimana Gary Cahill back tengah bersama Jagielke. Ini akan disibukan kalau Luis Suarez dipaksakan untuk main. Ini akan menyulitkan bagi Cahill dan juga Jagielke. Untuk sibuk menahan siapa. Ya betul. Komposisi bisa bergeser menjadi 4-4-2. Khususnya Rooney lebih maju ke depan membantu serah. Probabilitas sekaligus kunci bagi salah satu tim untuk bisa menang. Kalau jujur, kalau misalkan kemungkinan sih memang lebih condong seri. Seri ya? Tetapi kalau presentasi saya sedikit lebih kepada Inggris. 55-45. 55-45 skor gak akan lebih dari satu gol kayaknya ya. Perbedaan selisihnya ya. Bapak ada setuju? Ya setuju. 1-0-2-1 lah. 1-0-2-1 yang mencetak gol juga paling pemain-main belakang ya. Karena mungkin dari heading gitu ya. Mungkin begitu ya. Tenangan jauh. Jarak jauh mungkin. Analis boleh banyak. Komentator boleh banyak. Mulai banyak. Tapi hanya Yudi dan Ropan yang sudah tahu hasil pertandingan sebelum dimulai. Pemirsa. Tinggal anda percaya atau gak terserah. Baik sebuah set piece berarti ya. Sebuah set piece. Ya. Oke. Kalau begitu jangan lupa Instagram dan juga Twitter kami. Di at ZonaFootball underscore TV. Anda akan mendapatkan informasi seputar acara yang menarik ini. Dan juga tentunya info-info seputar Piala Dunia. Di at ZonaFootball underscore TV. Kalau saya sudah melakukan pengumuman tentang Twitter dan Instagram. Waktunya saya Valentro Sima Juntak. Yudi serta Ropan mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Ijinkan kami untuk istirahat dulu. Ijinkan kami untuk tidur-tidur sebentar. Karena kita akan begadang lagi sampai pagi. Dan akan hadir lagi kepada anda setiap malam. Tentunya hanya di Transvision khusus untuk anda di ZonaFootball. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.